waaah jangan lawan arah pak ayo dibantu halusan warga dengan kondisi kecelakaan hampir setiap hari lawan arah ini alah lu lawan arah alah kenapa lu gue beceng gue mau anjir yolaiku kembali lagi bersama saya dengan Lauren Utagalung TV hari kedua setelah pulang dari Bali kemarin hari pertama ya gitu lah ya selalu ada aja saya bersama The Paparok TV di jangat kenapa kita dicuruk udah bosan lah kalian dengar pokoknya dicuruk karena tikungan lawan arahnya aduh ekstrim banget liat aja tuh iya banyak nih nah kita bersama relawan-relawan yang setia di daerah Curug sekitarnya geser ke Jakarta Timur pokoknya ada bro Leo mantap ini saya mau kasih ini pak ada surat izin RTRW nya gak pak untuk edukasi pak kalau pak surat cinta ada mau aduh pak saya masih normal pak masih normal biji anget oke bersama anak SMK yang nyalinya mantap-mantap ini setia juga nih setiap edukasi mereka selalu ikut anak kalisthenik nah di belakang sana aduh pokoknya spesial bro anak kalisthenik ikut bro 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 ada kiki juga biji berat sebelah waduh pokoknya ini surprise lah tapi gimana ya kita tungguin atau kita mulai dulu kita tungguin atau kita mulai dulu tungguin aja lah tungguin ya tungguin apa tungguin aja tungguin ya kita harus kenalin lah oh iya jadi kita ngobrol-ngobrol dulu gini ya ayo ayo ngobrol lagi gimana nih bang ibaratnya kan banyak nih netizen-netizen bertanya iya bertanya tentang bang suratnya mana bang itu gimana bang ya kita bilang kita kan ada legal standing yaitu di undang-undang nomor 22 pasal 256 ayat 1 dan 2 jadi kemarin kemarin saya agak babes nih bilangnya undang-undang ayat 22 lupa bukan lupa bilangnya saya itu agak tipo kemarin jadi sebenarnya yang benar adalah undang-undang nomor 22 pasal nah bukan ayat ayat 25 bukan pasal 25 ayat buka kurung 1 2 dan ada tuh turunannya tapi yang paling penting itu kita warga sipil di ayat 1 2 jadi ada legal standingnya nah kalau kita berdebat di undang-undang aja kita bilang gitu tapi banyak nih netizen-netizen yang bilang bang kita menindak nih kita nih menindak kita nyuruh orang putar balik nih bang bukan kita mencegah karena kalau dia lolos nanti yang di belakang bisa menimbulkan risiko kecelakaan pemotor atau pemobil jalur benar makanya kita suruh putar balik itu yang pertama yang kedua kenapa kita suruh putar balik karena yang di belakang itu nanti akan ada efek dia akan bilang argumentasi itu aja lolos gitu jadi kita suruh putar balik biar yang lain ngikut karena pada dasarnya yang lawan arah itu satu mau lawan arah yang lain akan ngikut gitu makanya kalau kita suruh putar balik yang lain akan ngikut putar balik gitu penindakannya yang kita buat disitu adalah untuk mencegah nah ada lagi nih saya ngambil dari komentar-komentar iya iya silahkan silahkan bang bu jumpa bang bu yang ini nih yang pahami bagaimana ini itu kan ada tanda dilarang stop tuh bang iya banyak netizen yang cari bang itu kenapa sih itu ada tanda dilarang dilarang berhenti tapi banyak yang berhenti bang kita kenapa gak ketur bang karena kita apa fokusnya di tingkat kecelakanya itu di lawan arah jadi kalau kita sapu bersih semua gak bisa habis nanti semua kita ambil alih ya kan sama yang gak panggil gitu iya gak panggil terus gak pake kaca kaca spion nah kita kenapa fokus di lawan arah karena tingkat kecelakanya cukup tinggi kita fokus fokus disitu kalau kita usir-usirin semua yang parkir udah gak melebar nanti gitu karena awal-awal kita jebra cross terus trotoar nah karena kegiatan kita fokus di lawan arah kita pokoknya fokus disatu titik jadi intinya masyarakat Indonesia mesti cerdas dalam tata terlalu lintas iya dong itu namanya kita kita pergi di suatu negara pastinya gak aturannya iya dong kita harus menaati aturan iya dong jangan bilang oh ini Indonesia 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 punya aturan punya aturan walaupun Indonesia ramah menerima tamu jangan seperti rohinya ini roh bekasinya makan udah gak 2 hari ya kan ayo lanjut lagi saya tanya saya jawab oke saya tanya kamu tanya saya jawab nah bagaimana kalau misalnya lu arugan lu lu tinggi-tinggi ngajak kuat lu kuat mulu lu arugan lu kasar kok kenapa gak sopan sih karena dia yang mulai bang gitu dia yang mulai kalau gak mulai kita apa ada mahal-mahal jen yang gak suka dengan cara kita gitu kan ya hasil itu pro kontra bang capek ngeladenin bang tanpa duduk nah kalau di jalan itu tanpa kamera ataupun kamera sama aja iya mereka galak duluan iya itu bener-bener kalian coba sendiri di rumah lawan arah tetap salah mau ada kamera mau gak konten mau ada polisi mau gak kita lawan arah tetap salah ya kan banyak yang bilang kenapa sih kita gak didampingin sama polisi bang biar biar kita ada backingan ini ada polisinya jadi kita lebih aman kenapa bang kita gak didampingin oleh polisi karena di sebelumnya di beberapa kegiatan waktu itu didampingin cuman mereka kan non-in-prem yang berikutnya karena petugas itu terbatas waktunya petugasnya juga terbatas itulah sinergitas antara warga dengan pihak instansi kepolisian terus kita melakukan langsung dari yang diawal undang-undang nomor 22 pasal 256 ayo dan satu lagi ingat relawan tidak ada yang dibayar iya karena relawan turun dari hati masalah relawan ikhlas karena mereka biasanya korban jengkel jengkel karena ini korban korban saya juga korban itu baik maksudnya sudah siap ada pertanyaan oh sudah siap ya sudah mau siap bisa dilihat wah ini bakalan seru sih seru loh harusnya kalau ada sisa saya juga bud oh itu tuh kalau ada sisa ya kan bang LV kenapa bang LV kenapa bang LV kenapa dia bang LV gak apa-apa lebih kaleng ya sekarang bang iya apalagi itu kita apa-apa hari lagi udah habis ya harusnya ikut Ki-Ki tuh Ki ikutlah Ki ikutlah bisa yuk kira-kira ada clue-nya gak sih bang surprise-nya apa bang clue-nya tuh surprise-nya apa bang clue-nya itu gini gitu clue-nya apa coba-coba coba-coba ini content creator ha siapa content creator iya kemarin dibuat ya dibuat kayak gitu tapi gak warna warna itu itu pecah viral ribuan komentar di TikTok apa di Youtube di TikTok dan di Instagram oh belum di Youtube ya jadi itu brand ambassador salah satu brand suplemen di Youtube belum ya jadi ini pertama kali dong ini pertama kali di Indonesia ya saya ingat kan kalian kalau gak nonton kalian gitu aja ribut ya ini tampaknya udah setiap ini kalian pasti tau lah kalau nanti udah ada disini ini apa ini ini pokoknya aduh timurnya pokoknya aduh ayo masuk kita siap-siap panggil kita edukasi laut narah versi iya kan pokoknya gak mau nonton ya takut harunya harunya saya mau ikut juga cuma terbatas hijaunya cek hijaunya ini hijau-hijau gini mata cuman bukan gak ada politik-politik disini ya mana dong politik disini ya oke 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 kita kenalin ini namanya bro VJ panggilannya VJ bro VJ jadi king kalisthenic jadi ini rajanya kalisthenic Indonesia badan gede gini bisa salto ya kan bisa wah pull up sambil muter ya jadi dia ini juga juri praktisi atlet kalisthenic dan atlet binaragawan mantap keren kan kalisthenicnya sambil makan lu rasa iya bisa lompat bro iya kalau orang awam bilang kayak ala-ala monkey tapi kalau kita yang di dunia fitness itu itu kalisthenic namanya bisa bisa ngelakukan gerakan-gerakan apa sih definisi kalisthenic bro kalau orang nanti bisa latihan tempat latihan jadi dimana kalisthenic itu sebenarnya komunitas komunitas dia tuh ada banyak kategorinya ada yang endurance ada yang max reps ada yang freestyle ada yang 1RM sama kayak powerlifting jadi pull up 1RM doang 1RF max tapi pakai beban seberat-beratnya jadi tempat latihannya dimana brother latihannya kalau di tempat gue di Galaxy Bekasi Galaxy Bekasi ada di Instagram oke jadi kenapa dia bisa ikut karena dia juga jengkel sama pelawan naram di belakang banyak anak kalisthenic putar dong anak-anak kalisthenic semua tuh mantap oke gak usah babi bu cang cingcung ya langsung aja ya TKP ya aduk-aduk sayang apa ya wah dari dari ijo yuk sini disini aja sampai sampai gini sih kita beneran ada kecetakan hari ini kita kayak itu resikonya apa impact-nya itu putar 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 iya liat yuk, tadi yuk masa sekarang kalau ada galak? kita, kita musti waaah kita lewat iya, lewat situ dia bang, woi aduh bang, gila 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 udah kamu bilangnya kita yang ribet dia yang ribet nih aku merasa lu mau folde sama gua lu gak ada malu malunya lu eh lu maling jalan bos Jangan lewat, jangan lewat Lo kenapa ya? Lo kemana sih? Lo muter, tiba motor doang 2 menit Lo udah jalan Pilih aja Lo panggain orang sini Gue mau nggain orang sini Gue orang sini juga bang Gue panggain orang sini Kita banggin orang mana juga Gitu udah baik-baik Kita baik-baik bang Udah, udah, udah Lo kalau motor lagi, angkat motornya lo Eh, ada kamera gak? gue berani ga? yaudah sana buter bang buter buter bentar doang buter bahaya wasi language and deeply idan okay easy oh super bener bang bener bu bahaya bu yang lawan arah bu ayo bahaya bener balik bu bener balik bu awas seti yellow narevog Jangan laman arah bang, yuk dibantu Kenapa bang, mau orang sini bang? Mau orang sini, mau enggak? Nah yuk kenapa bang? Booter balik, booter balik Booter balik, booter balik D Eph G Eid En el D pH Dne Em ricler F Terima kasih telah menonton